Paling tidak ada empat titik yang harus rajin-rajin diusap, rajin-rajin disentuh dan rajin-rajin dicium oleh seorang ayah terhadap anaknya. Pertama adalah mukaddamat ras, ubun-ubun kepala anak. Ini bagian yang harus sering dicium, dielus oleh seorang ayah terhadap anak kecil. Yang kedua pemirsa adalah al-jabha, kening. Jadi kalau seorang ayah mencium kening anaknya, itu berarti dia ingin mengatakan, saya bangga kepada kamu. Dan yang ketiga adalah al-khadbain, kedua pipi. Ini ciuman kasih sayang. Dan kemudian yang terakhir adalah telapak tangan atau punggung tangan. Kita selamanya sering justru kita yang mengelurkan tangan kita untuk diciuman anak-anak kita. Tapi Nabi dan para sahabat tidak. Sesekali mereka yang mencium tangan anak-anak tersebut. Terima kasih telah menonton!